Intro Gubernur Aceh Nova Iryansyah meresmikan pembangunan gedung serbaguna untuk masyarakat Aceh yang tinggal di Provinsi Riau Gedung tersebut telah direnovasi dan disempurnakan pembangunannya oleh pemerintah Aceh melalui dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman Peresmian tersebut ditandai dengan penanda tanganan prasasti oleh Gubernur Aceh dan Gubernur Riau pada momentum peringatan maulid Nabi Muhammad SAW yang digelar oleh Persatuan Masyarakat Aceh atau Permasa Provinsi Riau di Kota Pekanbaru Minggu 16 Januari 2022 Gedung tersebut berada di Komplek Permasa Center tepatnya di Jalan Air Hitam Raya, Kelurahan Bina Widya Kejamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru Fasilitas untuk perkumpulan masyarakat itu awalnya dibangun secara gotong royong oleh Persatuan Masyarakat Aceh di Riau pada tahun 2015 namun terbengkalai selama 4 tahun karena pembangunan yang belum sempurna pada tahun 2021 lalu, pemerintah Aceh melalui Dinas Perkim membantu merenovasi sehingga gedung tersebut menjadi sempurna dan nyaman digunakan Gubernur Aceh Nova Irensyah menyampaikan terima kasih atas dukungan semua pihak terutamanya masyarakat Aceh di Riau hingga pembangunan gedung serbangunan tersebut dapat diselesaikan ia berharap fasilitas tersebut dapat bermanfaat untuk segala kegiatan masyarakat Aceh di Riau Nova merasa yakin jika masyarakat Aceh yang menetap di Riau dapat hidup berdampingan dengan masyarakat asli masyarakat Aceh juga dapat mendukung pembangunan melalui berbagai sektor dan utamanya adalah menyiarkan syiar Islam terkait peringatan maulid Nabi, Nova menjelaskan agenda tersebut sudah menjadi tradisi masyarakat Aceh dalam memuliakan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW ia mengatakan peringatan tersebut bahkan diperingati sampai 3 bulan oleh masyarakat Aceh sementara itu, Gubernur Provinsi Riau Syamsuar mengatakan masyarakat Aceh yang ada di Riau berperan penting dalam membantu pembangunan daerah yang ia pimpin tersebut ia mengatakan di seluruh kabupaten kota terdapat masyarakat asal bumi seram di Mekah langkah Gubernur Nova Iransyah menyempurnakan pembangunan gedung serbaguna tersebut menuai rasa syukur dan terima kasih dari masyarakat Aceh yang merantau di Provinsi Riau Ketua Persatuan Masyarakat Aceh Provinsi Riau Fauzan menyampaikan apresiasinya atas bantuan Gubernur Aceh yang telah merenovasi dan menyempurnakan pembangunan gedung serbaguna tersebut Fauzan mengatakan gedung yang terbengkalai tersebut disempurnakan pembangunannya oleh pemerintah Aceh pada tahun 2021 ia merasa sangat senang dan kini fasilitas tersebut sudah dapat dimanfaatkan masyarakat Aceh di Riau untuk perkumpulan silatur rahmi dan juga melaksanakan ragam kegiatan terutama kegiatan keagamaan untuk diketahui langkah Gubernur Nova untuk menyediakan dan menyempurnakan fasilitas masyarakat Aceh di perantauan tak hanya di Riau saja pada tahun 2020 lalu Gubernur juga merenovasi tujuh asrama mahasiswa di perantauan ketujuh asrama tersebut adalah Wisma Tanah Rencong di Koto Tangah Padang kemudian Wisma Teku Umar, Wisma Sultan Iskandar Muda dan asrama Putri Pocut Baren di Kota Bandung selanjutnya asrama Putra Meligo Iskandar Muda di Yogyakarta dan Wisma Panglima Tekunya Makam di Kabupaten Sumedang terakhir yaitu asrama Pocut Baren Bogor di mana upaya untuk merenovasi fasilitas masyarakat Aceh di berbagai daerah lainnya akan terus dilakukan Gubernur Aceh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!